Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Wakil Ketua DPR Aji Syamsuddin ternyata sudah berstatus sebagai tersangka KPK. Aji Syamsuddin pun dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada besok Jumat. Informasi yang didapat dari sumber internal di KPK menyebutkan Aji Syamsuddin telah berstatus tersangka. Saat menanyakan hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan informasi tersebut. Sebelumnya, Firli mengatakan kedatangan Aji Syamsuddin pada Jumat 24 September 2021 dinantikan penyidik. Ia berharap Aji Syamsuddin tidak manggil. Sebelumnya, nama Aji Syamsuddin muncul dalam surat dakuan mantan penyidik KPK AKP Stepanos Robin 47. Salah satunya disebutkan Aji Syamsuddin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di lantuan teman. Jaksa KPK dalam surat dakuan itu menyebutkan Aji Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan 3 miliar 99.887.000 dan 36.000 USD ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Hussain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax